Halo Cez, selamat sore, saat ini saya sedang berada di pantai Losari, Kota Makassar, di seberang anjungan utama. Nah, di sini ada, apa ini, sedang ada pembuatan finiti. Nah, biasanya pembuatan di Bulukumba sana, sekitar 140an kilometer dari Kota Makassar. Nah, jadi seperti ini. Bisa naik di sini? Ternyata kita diperbolehkan naik di sini. Kalau sini sih, biasanya kan dibikin di Bira. Kita dari sana? Sudah berapa lama yang dibikin ini? Sudah masih 2 bulan. 2 bulan, di? Kira-kira ini kalau 2 bulan sampai jadi itu berapa lama? Kalau dikerja terus? Kalau di bulan, kita ada 6 bulan lagi. 6 bulan lagi, dari sekarang. Sudah jadi, sudah bisa berlayar di tadi? Oke. Ini apa ini, Pak? Kayunya ini? Ini tulangnya. Ya, tulangnya? Kayu, apa itu namanya? Kalau tidak, kayu biti. Oh, kayu biti. Kayu biti? Oke, oke. Terus yang, ini beda-beda, Pak? Ini tulang beda. Ini dinding. Kayu besi dari mana, Pak? Dari Tenggara. Solusi Tenggara? Oke. Terus ya, kalau yang di bawah itu? Sama, sama. Sama. Itu kayu besi juga? Karena paling bawah itu, ya. Kayu besi semua? Cuma ini sama. 2 mat dan 1. 2 mat. Oh, kayu biti sama besi. Oke. Nah, ini ada bagian-bagiannya enggak, Pak? Ini namanya ini. Ada bagian-bagiannya itu bagian apa di belakang, bagian di tengah ini apa namanya? Tidak ada. Langsung saja begitu, di. Jadi, ini nanti sisa apa lagi? Mau di sini, Pak? Sisa anunya? Lantainya? Lantainya? Nanti kalau lantainya itu? Oh, dari mana jatinya, Pak? Tari Tanabe. Tari Tanabe? Oh, dari sana, Pak? Dari Bulukumba, Pak? Oke. Jadi, Bapak ini selama ini sudah bikin berapa rahu? Bisa di sini? Oh, mulai dari saya punya nenek itu. Turun-temurun. Oh, turun-temurun. Mulai dari nenek sampai orang tua sampai kita. Kalau dipesan begini ini, Untuk apa ini, Pak? Ini perahu ini? Luar yang bisa, Pak. Oh, bisa tadi? Oh, yang sama, yang bisa. Ah, oke, oke. Ini kalau besar begini, Pak? Kira-kira bisa menampung berapa orang? Masa ini, kalau dia tidak pakai kamar, dia bisa juga membuat seratus. Seratus? Ya, kalau pakai kamar. Oke, oke, oke. Kalau pakai kamar tidak, karena dia bahan. Ah, jadi kalau lost saja begitu, bisa sampai seratus. Tapi kalau pakai kamar, terbatas juga. Oh. Ya, terus yang pesan, biasanya ada yang dari luar negeri juga, Pak? Selama yang bapak kerja belum ada. Baru dari Indonesia saja. Oke. Dari Jakarta, ya. Biasanya kalau orang pesan pribadi begitu, untuk apa biasanya? Untuk penumpang juga atau? Oh, ini berapa jangan. Bisa tadi? Ini kalau satu kapal begini, kira-kira pekerjaannya itu berapa orang? Ada sepuluh orang satu ini. Satu kapal berapa orang? Sepuluh orang. Sepuluh orang. Berarti ada dua puluh orang dengan yang terbladi. Oh, iya. Ini yang di sebelah sama untuk kapal wisata juga. Sama, Pak. Ini pesanannya Pemda Makassar, ya? Oh, Pemda. Kalau yang ada tidak bedanya, Pak? Antara kapal yang ini kan bisa untuk penumpang sama untuk yang barang itu ada bedanya atau sama saja? Cuma nanti bikinnya bagaimana di dalam, diaturnya, di? Sama-sama, di? Sama-sama, di? Ya. Kita misukanlah saja untuk barang, barangnya pencet. Oh, jadi untuk menampung banyak barang begitu, di? Oh, oke. Kalau Bapak ini khusus untuk bikin perahu saja atau pernah jadi pelaut juga? Khusus bikin perahu, turun-temurun? Oh, oke. Bahan seperti ini bisa tahan berapa lama, Pak? Sampai puluhan tahun? Kayu yang dulu-dulu itu kita punya, ini. Dan kemudian, Pak. Kan karena ada biasanya kayu itu semakin terendam, semakin kuat, ya? Ya, ini. Oh, yang ini, ya? Kayu-kayu besi begini, ya? Oke. Oke, Pak. Bisa saya ke sana, Pak. Lihat-lihat. Iya, iya. Hati-hati, Pak. Oh, iya. Nah, itu tadi Pak Supardi menjelaskan bahwa ini adalah kapal finisip yang dipesan oleh pemerintah kota Makassar. Perahu ini sudah dikerjakan selama dua bulan dan... Iya, iya. Iya, Pak. Makasih, Pak. Nah, di bawahnya ini ada. Lalu nanti setelah kapal ini sudah selesai semuanya dan ini akan dilapisi nanti ya, supaya air tidak merempes ke dalamnya. Jadi, ini bahannya ada tiga kayu yang digunakan untuk pembuatan kapal finis ini, yaitu kayu besi, kayu biti, lalu kayu besi, kayu biti, dan kayu jati. Nah, ini dia. Kita lihat yang bagian depannya di sini. Lalu di sebelah sini. Jadi, para pekerja ini berasal dari Tanah Beru. Tanah Beru itu di Kabupaten Burukumba. Jadi, mereka memang spesialis pembuat kapal finisip ya. Jadi, itu sekilas tentang pembuatan... dan kapal finisip, kapal khas suku Bugis Makassar.